Yang dilarang itu dia laki-laki menyerupai apakah menyerupai gayanya, gaya bicaranya, itu yang dilarang kan. Kemudian apa lagi yang menyerupai itu? Pakaian, ya kan pakaian. Dia mungkin orangnya tegak fisiknya, bajunya pula, pakaiannya pakaian wanita. Atau dia pakai perhiasan, maka wanita boleh memakai cincin emas. Laki-laki tak boleh menyerupai perempuan. Di samping itu ada sebab juga. Mengapa laki-laki itu dilarang Nabi pakai emas? Karena ada dalam kulit laki-laki ini syahmah. Tidak ada syahmahnya. Jadi ketika dia pakai emas itu, dia masuk ke kulitnya, nanti masuk ke sel darahnya itu. Itu yang menyebutkan dia nanti terserang penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu penyakit tua sebelum waktunya. Umurnya masih 25, tapi seperti 52. Itu kan? Kenapa? Karena lama dia memakai emas itu. Itu dihasil penelitian. Kalau sahabat Nabi dulu dilarang pakai emas ini, saya ambil waktunya. Kalau orang sekarang, mengapa dilarang? Dijelaskan ilmu kedokteran barulah. Ternyata Nabi itu tahu dia walaupun tak terdaftar di fakultas kedokteran. Tahu dia itu menyebabkan rusak. Sama dengan ketika orang pakai sutera. Sutera tak boleh laki-laki. Kenapa? Nanti hormon kewanitaannya meningkat. Makanya laki-laki yang memakai sutera, bisa jadi kalau sebelumnya tegap berjalan, agak setahun dua tahun, dia pakai melambai. Kenapa melambai? Oh, pakai sutera ini. Jadi jangan sampai memakai-makai pada itu, akibatnya nanti dia mirip seperti perempuan. Itu yang dilarang, La'anallah mutasyabihin laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki.